Halo teman-teman, salam sehat, salam secara untuk teman-teman semua. Nah, ini lagi bikin oven, 50 juta untuk dibagi-bagi untuk 30 orang ya. Hanya bikin kue kering dan kue basah. Mau tau lebih lanjut, dilihat dan di klik di bawah deskripsi ini ya. Nah, ayo lanjut kita mau masak, oke. Halo semuanya, aku mau kenalin produk lokal yang recommended banget, yaitu tepung tapioca nomor 1 kep orang desa. Tersedia 2 varian, yaitu aroma pandan dan original. Kenapa tepung ini aku rekomendasikan? Karena tepung ini tanpa pemutih, tanpa pengawet, tidak perlu disangrai lagi tentunya. Produk ini juga sudah teruji klinis, karena sudah diakui oleh MUI, BPOM, SNI, dan juga ISO. Apa itu ISO? ISO adalah pengujian produk skala internasional. Nah, kalian bisa langsung coba produknya ya. Nah, teman-teman hari ini aku mau bikin bolu dari singkong ya, singkong parut. Di sini saya punya santan 100 gram. 100 gram sama 100 mili sama ya, saya timbang. Dan susu sama 100 gram. Susu kental manis. Telur 2 biji 100 gram. Ini telur yang paling kecil ya. Gula saya di sini pakai 150 gram. Saya tuang. Di sini saya tambahkan garam sedikit. Baking powder, 1 sendok teh. Kita aduk aja pakai ini ya. Adukan tangan aja. Sampai dia larut gulanya. Saya bisa pakai mixer. Sudah larut. Saya masukkan tepung 1100 gram. Tepung tapioca cacarendesanya saya masukkan. Satu sendok makan aja ya. Lalu kita aduk. Sampai enggak bergerindil ya. Enggak ada, bergerindil. Langsung kita masukkan ini. Singkong ada 400 gram. Sesudah di... Ini udah bersih ya, 400 gram ya. Tanpa kulit, sudah bersih. Menteganya 100 gram. Mentega cahir. Tercampur rata semua ya, teman-teman ya. Saya di sini memakai loyang ukuran 20 cm. Kita tuang. Di sini saya sisain sedikit. Saya taburin bubuk coklat 1 sendok teh. Secukupnya aja lah teman-teman ya. Teman-teman mau pakai coklat atau pewarna, terserah. Kita tuang ya. Oke, lanjut aja kita kasih ngotip. Oke, teman-teman. Saya langsung panggang ke open. Selama 60 menit. Saya pakai api bawah ya. Pakai 150 derajat. Nah, teman-teman. Di sini aku memanggang cuma 55 menit ya. Enggak sampai 60 menit. Oke, sudah matang. Nah, ini kita tinggal tuang ya. Kita keluarkan dulu dari loyangnya. Menul-menul. Menul ya, teman-teman ya. Kita potong. Ini kebiasaan ya. Masih panas pun. Ini mau potong ya. Kelihatan, cantik banget. Masih panas, teman-teman. Oke banget. Kelihatan ya. Kelihatan itu singkongnya. Singkongnya, kelihatan banget. Oke ya. Ini namanya bolu singkong. Halo semuanya, kali ini aku mau cobain. Ini ya, bolu singkong ya. Oke, langsung dikubahin. Teksturnya. Masih panas ya. Masih panas. Ini agak susah sih buat dibaiknya ya. Sesuai oke banget. Lembutnya ada. Tokannya juga merasa. Singkongnya juga enak. Rasa banget singkong. Ini gue udah belum pernah makan. Coba. Belum pernah. Coba makan bolu singkong. Langsung aja cobain. Oke. Langsung bikin dari resep ini. Dari awan sampai akhir. Jangan di skip-skip. Oke. Coba makan makanan. Tuh. Semat-semat. Oke, diamak laman. Ini, terakhir. Oke guys, ini cukup sekian aja ya. Video makan-makanan dan video makanan-makanan kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share kesempatan ya. See you in another video guys. Bye-bye.